Hai di kemarin sendiri itu klub belum suka sama bahan itu yang keter banget atau yang biasa-biasa selamat sore sahabat ekselen hari ini saya main-main ini teman-teman ke Purworejo Purworejo ke tempatnya Masupri Masupri ini dulu labetnya merupakan labet yang sempat muncul di papan atas labetnya Masupri itu dua burung namanya Sule sama gila gila itu burung konsulat yang sempat termasuk burung konsulat di papan atas nasional nah ini kebetulan saya main dia juga salah satu dulu waktu saya pertama kali belajar saya belum bisa nyetak konsulat itu Masul ini salah satu guru saya saya sempat sering sempat eh Masupri ini salah satu guru saya maaf teman-teman karena saya lebih fokusnya ke Sule jadi saya seringnya nyebutnya Mas Sule Masupri ini salah satu guru saya yang notabene dulu saya sempat sering-sering sempat tanya-tanya gimana sih um labetku saya itu harus bagaimana perawatannya lah kebetulan saya soan kesini terus dulu saya pernah sering katanya labet Sule itu dibuat dari paut makanya kok saya interes ini untuk wawancara sama Mas Supri ini untuk gimana sih dulu ceritanya awalnya itu labet Sule itu dapetnya dari mana terus burung ini tuh dibeli harga berapa ya nanti bisa of the record atau terus perawatannya gimana Oke sahabat excellent kita langsung aja ya kita langsung tanya sama Om Supri ini gimana ceritanya Om Supri dulu ceritanya Labet Sule dulu tuh um Supri dapet dari mana sih dari Boyolali Oh Boyolali itu dari ternakan atau dari dari postingan atau gimana um Supri ceritanya dari intu temen aja ini ini ada buruk, bukit terus dan lainnya itu malah untulnya umat untul ceritanya itu ceritanya malah yang sebenar kliennya itu betina dia tuh untul untul juga itu paut benar dari paut Oh dari paut ya untulnya itu dari umur berapa itu di tangannya umur berapa itu beli karena burungnya sering bunyi gitu ya terus itu masih posisi untulan sama betina yang pasangannya itu terus dibawa apa itu juga calon judulnya nantinya calon judulnya sampai sekarang masih pakai itu ya jadi burung itu dibeli dari umur sekitar 6 bulan terus dirawat ya mohon maaf Om Supri itu awalnya ceritanya perawatannya gimana itu kok tahu-tahu bisa yang dibuat main pelayanannya jantan itu coba di tiap hari itu dipisah itu tiap hari dipisah itu itu tiap hari dipisah itu dari jam berapa sampai jam berapa lebih lama ya 2-3 jam 2-3 jam pemisahannya perawatan lainnya mandi jadi jemur EF pakan kalau mandi jemur ya biar mandi sendiri lah biar enak ya Oh ya kalau dari anunya Om Supri burungnya itu mandi sendiri ya modelnya cepuk berarti deh kalau misalnya kita semprot itu kan kacang masuk ke hidung resikonya resikonya ada ya Mas Supri ya terus untuk jemur penjemuran jemuran gimana Mas Supri jemuran itu nggak lama nggak lama ya 1-2 jam itu kalau masih masih belum ngunci itu berarti kalau belum ngunci burung masih butuh jemur jemur lumayan ya 1-2 jam yang itu lumayan lama tapi kalau sudah ngunci malah nggak nggak butuh terlalu banyak jemur ya resikonya besar ya untuk jemur jemur terus kalau untuk EF apa mas jemur ini? EF itu sudah bisa misalnya mas ya kalau memang kondisi birahi ya kita nggak pakai EF oh kalau birahi nggak pakai EF? kita lihat burungnya aja lah gimana burungnya itu kalau birahi paling kita bolong nah gitu sahabat excellent ternyata burung kosa pun bisa birahi padahal kan teorinya itu kata banyak orang sih tapi teorinya jebol birahi kita belum sampai bahas ke situ kita lanjut aja dulu nanti untuk pembahasan masalah jebol birahi kita lanjut di blog yang depan nanti kita bicara bareng setelah dijemur terus dikasih air jagung terus untuk pakan hariannya Mas Supri? kalau hariannya kita dari menge-dapat itu emang kalian pakai tinggi pakai tinggi ya kebetulan memang jenisnya pakan tinggi deh jadi suli pertama memang pakannya tinggi kan udah beda-beda deh ya ya kan terus kalau suli lagi ini bahaya ya burung ini teman-teman ada burung kosa di belakangnya ini punya Mas Supri juga kita lanjut Mas Supri terus pakan EF jemur sudah terus dulu itu ceritanya setelah dipisah-pisah apa yang Mas Supri lakukan itu setelah itu kok coba-coba gacor apa gimana atau iya burungnya tambah gacor lagu? iya oh sudah mulai ada perubahan gitu itu berubah sendiri ya om ya berubah sendiri oh bukan-bukan harus dikasih apa tetes atau vitamin apa enggak ya om ya kalau ternyata nggak pakai vitamin atau tetes kalau teorinya unsupri kalau suli itu enggak itu murni kalau suli memang murni alami ya murni alami terus gacor-gacor terus udah berubah terus digelodok atau gimana? digelodok oh digelodok terus perubahannya kok terlihatan kok muncul peryakin banget kalau suli itu murni tapi digelodok sudah bunyi oh? oh digelodok sudah bunyi setelah waktu pemisahan awal itu pakai sang karbule oh pertama sang karbule dulu ya setelah terlihat kok rasanya sudah enak gacor baru bisa bawa ke lapangan itu langsung dimasukin sang karbule digotak mulai bunyi baru dibawa ke lapangan itu dari perawatan mas suli dapat eh mas suli dapat sampai sampai ke posisi dibawa ke lapangan itu berapa lama? lumayan lama itu oh lumayan lama? ternyata lama ya Uya? berapa lama itu? itu hampir 1 bulan ada itu oh 1 bulan jadi ngunci di rumah belum tentu ngunci di lapangan loh oh iya 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 artinya 1 bulan dibisa-bisa enak terus coba dibawa ke lapangan nah posisi dibawa ke lapangan burung itu langsung bunyi ya? enggak enggak berapa lama itu om burung itu terus bunyi? ya kadang bunyi dibawa ke lapangan dibawa ke lapangan itu sudah berapa kali? sebelum jadi sebelum jadi gitu udah lama ya Uya lama ya Uya lumayan ya? berapa? 2 bulan ada dibawa ke lapangan terus? ya 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 bunyi itu 2 bulan oh jadi burung sudah koda di rumah ini tapi belum tentu di lapangan itu langsung jalan ya untuk 2 bulan untuk ngacorin di lapangan itu pun belum di ganteng itu belum di ganteng ya maksudnya? nah setelah 2 bulan terus burung sudah mulai enak kelihatan enak di lapangan nah setelah itu berarti diajak main co ini? diajak main ganteng setiap kali dia ganteng ya iseng-iseng lah kalau kayaknya pengen ganteng ganteng gitu tapi banyak diajak mainnya ya selama 2 bulannya nah setelah 2 bulan burung terlihat enak apakah terus langsung jalan lapangan dengan enaknya dengan kotoran seperti di rumah? jalan lapangan enak itu oh langsung tapi setelah 2 bulan ya prosesnya gini sahabat ekselan ternyata dari proses pengacoran sudah burung itu sudah konserat di rumah setelah itu burung itu di lapangan mesti 2 bulan dulu proses dia adaptasi lapangan pengacoran sampai akhirnya bisa jalan jadi tidak semudah itu sahabat ekselan tidak semudah seperti burung enak di rumah diganteng satu minggu langsung jalan tidak semudah itu nah ternyata burung mereka setau saya seperti ini awal prosesnya terus setelah itu jalan jalannya langsung enak ya om ya? langsung enak nah terus perawatan pada saat setelah digelur dok boleh tahu itu selang wujud itu saya kasih polos itu oh jadi langsung polos oh langsung pakainya langsung dipolos, pakain dipolos, untuk penyemburan, udin nah, udin itu ya paling penyemburan paling sengah jam penyemburan sengah jam, penyemburan paling lama setelah jadi penyemburan sengah jam terus, udinnya jagung? iya, udin itu nggak siap lah, kalau udah gitu pokok, diberikan itu 3 kali 2 kali oh iya iya, jadi buat fisik ya istilahnya supaya nggak iya, anak-anak pakainya milet putih aja buat selingan jagung itu untuk tenaga ya terus, itu sampai sempat, sempat berapa kali tuh, um supri itu istilahnya, menggantang kalau dihitung selama 2 bulan berapa kali? kalau dulu emang nggak kayak sekarang gantang sih ya? iya kalau sekarang kan siap hari itu ada kalau dulu jarang ya, kebetulan iya paling... seminggu ya 3 kali seminggu 3 kali ya itu bisa sampai berapa kali? 20 kali? 30 kali gantang? sampai enak? oh 20 kali gantang ya ternyata teman-teman itu butuh butuh nggak cuma 1 kali 2 kali gantang 20 kali gantang itu selama 2 bulan itu belum semua di gantang jadi kadang-kadang cuma diajak main supaya burung itu gacor enak di bawah adaptasi yang sudah enak burung itu, makanya setelah di gantang dia mulai bisa bunyi, bisa bunyi nah um supri ini ingat nggak? pertama kali burung itu di gantang coba um supri terlebih ke belakang itu langsung bunyi berapa kali? pertama kali um supri itu di gantang ini cuma 10 kali gantang 10 kali? 10 kali? masih pendek-pendek oh nggak, nggak langsung lost? nggak langsung lost nggak lah dulu waktu durasi di rumah itu berapa yang masih pendek? 7 detik wuh, cuma 7 detik terus ending sampai suri jadi itu? jadi itu sekarang hanya 40-an wuh, ternyata teman-teman sama ini fakta sama dengan yang beberapa vlog yang kita sudah bahas itu burung kontrak itu nggak nggak dari awal itu durasinya langsung panjang kadang hanya 7 detik dan akhirnya bisa sampai 40 detik jadi proses itu kalau menurut saya setelah di gantangan enak ya om ya itu bisa berjalan terus tambah durasi tambah durasi dengan sendirinya ya jadi itu tambah durasi dengan sendirinya teman-teman makanya kadang kita dapat burung-burung bahan yang hanya mungkin 7 detik, 10 detik nggak masalah awalnya semua seperti itu rata-rata kalau saya seperti saya pernah cerita nunggu dulu juga cuma 7-13 detik nggak panjang nah setelah berjalan kegantangan dia semakin enak dan semakin durasinya semakin lambat terus itu semua juara-juara cukup lama ya om Supriya di.. waktu saya ketemu berapa kali itu om Supriya ngejar-ngejar sampai tanya-tanya teman-teman nih saya saking pengennya, saking binginnya pengen belajar seluruh konser waktu itu om Supri itu wah sampai jamannya gila-gila ya iya iya jamannya gila-gila ya om Supri tahu tapi setelah lihat Sule itu saya benar-benar ketika kayaknya Sule itu asik om teman-teman ya kalau gila-gila di 5-7 ya ya di 4-3 ya om saya kalau nggak salah kalau gila-gila itu itu jantan om betina om itu gila-gila semua betina betina aja berarti nggak salah saya pendengaran sahabat dan gila ini om Supri juga ini sempat sempat mencetak yang namanya gila-gila itu burung konser seperti nah yang waktu itu karena pemahaman saya mungkin belum paham saya pikir itu jantan karena setel bunyinya sudah kayak burung jantan sudah konser, lagunya minor ya ada yang orang yang bilang nada kering ada yang bilang minor terserah itu ada yang bilang lelah kan gitu tapi yang jelas burung itu sudah awal mulanya sudah konser banget aku digantang lihat di waktu itu digantangan 403 demak ijo digantangan BNR terus saya sempat tanya sama um betina karena ada orang konser saya dulu mesti datang tanya datang tanya saya nggak capek dan nggak malu untuk bertanya nge om kalau boleh disambung nih dulu gila-gila itu ceritanya gimana om awal dapatnya gimana itu juga nggak sengaja itu ceritanya gimana om itu pertama saya beli itu cuma betinanya awal mulanya tidak faktor itu awal mulanya awal mulanya faktor burung faktor beli betina untuk main faktor atau gimana atau memang waktu itu belum ada pemisahan kuas ya belum belum ada pemisahan kuas ya umum sama regional ya ee ee itu faktor belinya faktor sudah prestasi atau belum 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 prestasi burung durasi 1 menit oh burung itu durasi 1 menit terus om beli kayak gitu ya terus perawatannya om waktu pertama kali dibeli iya sih ya dia cuma cuma dijemur pakan kenceng itu jadi oh betina pakainya juga bisa kenceng ya om ternyata kan beberapa orang kan ngomong betina itu nggak bisa kenceng-kenceng tapi ini malah pakan kenceng ya itu pakan kenceng itu masa prosesnya mas iya tapi-tapi kalau sudah setelah terminal atau setelah udah jadi bose tapi nggak tetap tetap kembali ya ya intinya tetap balik ke polos ya waktu itu pakan kenceng lah perawatannya gimana om harianya gimana mandinya, jemurnya mandinya ha? sama mandi jemurnya cuma mandi sendiri oh mandinya cepuk terus jemurnya sekitar 2 jam itu single jemurnya nggak ditempel nggak di apa itu kita ngambil tuh cuma pertinanya ee 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 terus kalau udah enak kita ambil jantannya ee ee kita ambil jantannya itu kok terus ngunti layak gitu nggak usah terusin ya oh lah waktu single itu dijemur dijemur burung itu mah sudah gacor ya om udah gacor udah gacor terus pemasangannya pemasangannya waktu sebelum dipasangkan burung itu gacor belum misalkannya ya belum gacor oh belum minor belum minor jadi minornya selalu dipasangin jadi ya gacor dijemur dengan perawatan terus dipasangkan tanda untuk mulai dipasangkan itu apa untuk gila-gila ini itu awalnya kok di jantan itu ngeretel terus ya oh ngering terus nggak nggak ada tapi sama bunyi sama bunyi oh bunyi tapi sama ngering terus terus dipasangin sama bekas jantannya dulu bekas jantannya ya bengs oh malah kembalikan ke bekas jantannya dulu ya kemudian terus setelah dipasangin perawatan setelah pasangin gimana itu oh gila-gila kembali polos lagi oh malah kembali setelah begitu dipasangin dia dipolosin nah pada saat pada saat dipasangin perawatannya kayak apa om maksudnya jemurnya mandinya jemurnya biasa kita jemur paling lama ya pengajam pengajam oh balik lagi seperti kayak burung kotak jantan ya nah terus berdua berdua oh mau di jemurnya berdua nah kandang kotak tapi nggak pakai gelodok ini oh kalau gila-gila itu kandang kotak tanpa gelodok ya beda sama jantan ya kalau jantan itu kandang kotak pakai gelodok terus itu juga dipisah om misah ya tiap hari ada pemisahan ada paling ya sebentar berapa lama itu pemisahan paling ya kalau itu kan cuma lihat bunyinya aja kalau udah bunyi enak ya masukin masukin lagi oh jadi temen-temen ini kalau kotak betina malah tidak harus pemisahan sampai 2-3 jam kayak jantan ya om ya tidak seperti itu temen-temen ini kotak betina gila-gila ini dia dipisah sekedar yang penting dia udah kelihatan bunyi dia dimasukkan latar lihat mulai minor setelah penggabungan berapa lama itu itu nggak lama cuma 2 hari wak ya itu semangat nggak lama itu mah jadi dia gacorin single singlenya berapa lama itu singlenya lama kalau singlenya berapa 2 bulanan 2 bulanan ya mandi jemur pakai kerodong nggak nggak kerodong berarti abrak ya untuk peletakannya di rumah kandang kotak kandang kotak yang waktu single single kalau single bulet bulet itu lihat burung nggak lihat burung nggak lihat sendiri di satu ruangan oh sendiri di satu ruangan mandi jemur jemurnya sekitar 2 jam seperti jantan di single satu ruangan sendiri habis itu disatukan setelah 2 hari burung itu rubah sendiri lagunya oh rubah sendiri lagunya jadi begitu disatukan makanya langsung diputihkan terus 2 hari dipisah pada saat hari kedua itu burung itu rubah lagu kalau rubah itu terus saya di jantan gitu ya begitu 2 hari di satu kan langsung digas langsung digas enak kayak gitu oh oh tapi langsung jalan kalau ya itu langsung jalan oh berarti jenis bulungnya memang adaptasinya memang udah gampang ya apakah bulung itu bulung itu pernah jalan lapangan kan nggak kan nggak tahu yang lama ya nggak tahu ya tapi ininya digantar begitu gantar langsung jalan ya gitu teman-teman kesaksian dari Om Supri pemilik labet Sule dan Giladilu ya kita sudah silatutani kesini intinya kita sudah mengetahui apa sih perawatan-perawatan yang harus diterapkan ke burung dari bahan bahkan Sule itu dari usia 6 bulan dan akhirnya jadi konsulat yang dibilang kelasnya waktu itu aku lihat betul skala nasional akhirnya ada satu lagi nih di belakang saya ini ini kayaknya calon orbitan barunya masuk free nih nanti kita bisa wawancara selanjutnya kalau burung ini sudah jalan lapangan teman-teman oke segitu dulu teman-teman lain waktu kita sambung lagi terima kasih salaminer salaminer selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati